Ditemui di Kampus Politeknik Negeri Semarang, Pakar Hidrologi Muhammad Mughlisin menegaskan, wilayah kota Semarang terdiri dari dua bagian yaitu Semarang Atas dan Semarang Bawah. Hujan lebat yang terjadi membuat air hujan dari Semarang Atas, termasuk dari Ungaran Kepupatan Semarang, langsung meluncur ke Semarang Bawah yang mengakibatkan terjadinya luapan air yang melimpah sehingga menyebabkan banjir. Menurut Mughlisin, jika di Semarang Atas banyak sumur resapan, setidaknya air akan tertahan sehingga air yang turun ke Semarang Bawah bisa diminimalisir. Apalagi jika di Semarang Bawah juga terdapat banyak sumur resapan, maka air juga akan tertahan sehingga banjir bisa dicegah. Mughlisin meminta pemerintah kota Semarang untuk membuat kebijakan tegas disertai anggaran untuk pembuatan sumur resapan pada perumahan, rumah warga, pabrik ataupun perusahaan dan perkantoran. Banjir itu seolah menyertai, dan seolah tidak ada ujungnya, menurut saya. Nah, solusinya adalah kita harus kembali ya, memfungsikan air itu sebagaimana kodrat di alam ini, yaitu kalau pada waktu dia masuk ke dalam percurun ke areal daratan, dia harus teriritrasi dengan baik. Makanya di beberapa kebijakan di kota-kota besar, dia ada kebijakan sumur resapan. Itu dalam rangka untuk mengembalikan air yang akibat pembangunan itu kemudian berubah menjadi service blue, kemudian menjadi interinitrasi ke dalam tanah lagi. Ini yang mungkin harus dibenahi lagi, khususnya dalam penanganan banjir, banjir-banjir besar yang ada di kota Semarang. Sumur resapan ini merupakan salah satu metode penjaga banjir yang mudah dibuat dan murah daripada membuat embung, normalisasi sungai dan tol laut yang membutuhkan anggaran besar.